assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di carasa hd hari ini bencana mau pasang sedikit pengaman ya untuk susuki brugman disini saya ada saklar sentuh ya untuk mengamankan si brug meskipun motornya susuki tapi kalau untuk pengamanan ya kita harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk tipe pengamanan itu banyak sebenarnya ada yang pakai remote ataupun keyless tapi disini saya memakai yang paling murah dulu supaya lebih terjangkau dan mudah diaplikasikan jadi bisa ditiru ataupun dipasang nanti di rumah masing-masing ya untuk cara kerjanya jadi ketika kontak di on mesin tidak langsung nyala ya harus disentuh bagian ini dan bagian ini itu bisa disembunyikan di bawah bodi plastik nanti terserah untuk penempatannya sesuai keinginan masing-masing ya untuk skema pemasangannya cukup simple ya jadi hanya ada 4 kabel satu kabel untuk minus yang keduanya untuk sensor sentuh kemudian yang terakhir ada 2 ini harus memotong kabel kunci kontak ya jadi output kunci kontaknya bagian keluarannya itu yang gak ada arusnya itu dipotong tapi disini saya nanti gak akan memotong kabel ya jadi nanti saya buatkan soket khusus jadi bisa langsung lock and play tanpa harus memotong kabel bawaan untuk sensor sentuh ini beda dengan yang model baut ya jadi dia ditempel di balik cover plastik terserah posisinya dimana aja bisa disini disini ataupun di dalam laci kalau mau ya jadi sesuai preferensi masing-masing nanti akan saya kasih contoh satu titik penempatan nanti bisa dikerasikan sendiri untuk posisinya oke ini bagian cover aki sudah terbuka ya kemudian untuk soket kunci kontak yang nanti dilepas atau dipotong ya tapi nanti akan saya lepas saya buatkan soket plug and play posisinya itu ya yang warna hijau itu itu adalah keluaran dari kunci kontaknya ini adalah kabel dari modulnya bagian hitam ini menuju ke minus aki ya sudah terlihat posisi minus dari akinya ya nanti kita buatkan skun untuk dipasang disitu kemudian kabel merah biru ini dari keluaran kunci kontak yang keluaran ya yang ketika kontak off itu tidak ada arus jadi dipotong kemudian disambung kabel merah dan biru tapi nanti seperti yang tadi saya bilang saya buatkan soket plug and play jadi tanpa motong kabel kemudian ini ada satu lagi kabel panjang ini adalah sensornya nanti ini tinggal ditempel aja di bagian yang kita inginkan oke ini untuk perkabelan sudah saya edit untuk instalasinya jadi bisa langsung plug and play untuk kabelnya ini sudah saya sesuaikan soketnya juga ini sudah disamakan dengan soket yang ada di keluaran kunci kontak ya bisa di screenshot untuk instalasi atau pemasangan kabelnya seperti ini ya soketnya bisa dibeli di online di tokopedia atau di shopee kemudian berikutnya hanya menambahkan skun bentuk cincin ini ya untuk digabungkan di bagian minus dari aki selebihnya masih sama saja tinggal kabel untuk sensornya seperti ini ya untuk perubahan plug and playnya nantinya tinggal kita install tidak perlu motong kabel lagi itu adalah posisi soket yang nantikan kita lepas keluaran dari kunci kontaknya jadi untuk instalasinya disini hanya melepas soket dari kunci kontak ya yang warnanya hijau kemudian saya sambungkan ke soket yang sudah saya buat tadi jadi disini sama sekali tidak ada potus atau menyambung kabel ya semuanya plug and play karena sayang juga kalau harus memotong kabelnya kemudian untuk soketnya usahakan memilih yang paling bagus ya supaya dia tahan terhadap panas kemudian untuk link pembelian modul pengaman ini nanti saya sertakan di deskripsi ya sekaligus yang ingin plug and play juga saya berikan link tersendiri jadi gak perlu repot-repot untuk memodifikasinya lagi jadi nanti di rumah tinggal plug and play saja sudah bisa beres untuk instalasinya bisa kita akses dari bawah headlamp seperti ini ya tapi apabila cukup kesulitan bisa bongkar juga bodi bagian depan tapi menurut saya lebih praktis seperti ini ya emang agak sempit spacenya tapi kita tidak perlu repot untuk membuka seluruh bodinya untuk posisi penempatan modul saya gunakan double tip yang agak tebal ya untuk menempelkan di bagian depan aki oke instalasi sudah selesai ya selanjutnya tinggal penempatan untuk posisi sensor sentuhnya ya usahakan untuk instalasi kabel serapi mungkin kemudian untuk soketnya itu yang soket warna hijau sudah dimasukkan selanjutnya tinggal kita cari posisi untuk penempatan sensor sentuh ini sebelumnya mau saya tes dulu ya ini saya peragakan kunci kontak saya on kan terlihat masih off ya speedometer nya kemudian saya tekan untuk sensor sentuhnya ya dan dia sudah menyala ya sudah bekerja dengan baik lampu bisa menyala normal kemudian lampu sen juga sudah bisa menyala kemudian untuk mesin kita coba starter oke sudah bisa hidup dengan normal ya kemudian ini untuk percobaan di belakang bodi plastik ya ini sudah saya tempel di belakang visor yang mana visornya cukup tebal ya dibanding bodi-bodi plastik yang lainnya ini saya coba on kan oke sudah on dan belum nyala ya kemudian saya coba sentuh untuk sensornya di balik visornya oke sudah bekerja dengan baik ya jadi sensornya cukup akurat cukup sensitif meskipun bagian bodinya tebal ini saya coba sekali lagi saya sentuh oke dan sudah berhasil ya jadi sensornya sudah cukup akurat dan sensitif sekali untuk penempatan sensornya bebas ya bisa di bagian sini, sini atau di bagian kiri terserah sesuai keinginan masing-masing ya oke sekian sedikit tutorial dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati